Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Kinoi di Tips & Tutorial Minecraft Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah klik video ini Tapi jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya ya Oke, kita lanjut Oke teman-teman, kita masih bikin kursi Tapi kali ini kita akan buat sofa teman-teman Ya sofa-sofa, dimana aja untuk di taman Mungkin taman, bukan sofa ya sebutnya Kursi panjang lah sebutannya Oke teman-teman Dan ini yang pertama adalah Kursi apa ya, kursi taman seperti yang kemarin Tapi ini lebih yang bisa disenderin teman-teman Ini cocoknya sih untuk di mana ya Ya di taman-taman depan rumah Atau mungkin di pinggir jalan Kalau misalnya kalian bikin jalanan gitu ya Misalnya lingkungan kalian Kalian mau bikinin jalan besar gitu Kalian bisa letakkan ini teman-teman Dan ini juga bisa buat di taman sih bagus ini Paling bagus kayaknya menurut aku sih Caranya gampang Tinggal kalian Kalian pertama pasang blok dulu ya Pasang bloknya dulu Kayaknya kalian bisa lah ngikutin yang seperti ini Tapi aku kasih caranya aja biar Buat yang belum tau Ini taruh disini Kemudian kalian pasangin slabnya Jangan lupa slabnya ditaruh di atas ya Jadi arah penunjuknya tuh Titiknya itu agak ke atas Jangan ke bawah Kalau ke bawah nanti dia jadinya begini Berarti dia agak di atas Jadi akan membentuk sudut Sudut ke atas teman-teman Seperti ini Oke Dan berikutnya selanjutnya Dan kemudian kita pasangin Trap downnya sini Oke Udah deh jadi Seperti ini Oke ini bagus ya Kayaknya keren sih buat di taman-taman gitu teman-teman Ya ini bisa kalian ubah-ubah trap downnya Bisa pakai burst atau push atau apa-apa lagi Yang kalian suka Oke lanjut Ke kursi yang kedua Dan ini adalah Hmm kursi yang apa ya Keren sih Kalau kataku ini seru dah Ini sama Sama seperti di buat taman-taman juga Kayaknya keren Buat ditaruh di depan rumah juga boleh nih Buat ditaruh di teras rumah teman-teman Seru kayak kursi-kursi santai gitu teman-teman Oke ini cara buatnya sama Kalian bisa pasangin trap doornya disini Kalian diriin Kemudian Kalian pasang slabnya Tapi jangan lupa ditekan shiftnya teman-teman Oke nah gitu Kemudian pasang-pasang-pasang Oke Dan ini Apa Trap doornya Kalian juga bebas mau pakai trap door apa Tapi aku saranin sih Hmm apa ya Jangan terlalu berbelang-belang gitu lah Ya jadi kayak gini bagus Jadi ini seperti apa ya Kalau kursi itu seperti bantalannya gitu teman-teman Batalan untuk senderannya Oke ini semoga jadi inspirasi buat kalian Untuk Mempercantik lingkungan kalian atau rumah kalian teman-teman Oke lanjut lagi Ini gini kita ke sofa Sofa apa ya ini ya Ini kayaknya masih cocoknya untuk di taman juga teman-teman Tapi ini Kalau di taman-taman perkotaan Biasanya ada kursi-kursi sofa yang kayak gini Bisa juga nih kayak Kebanyakan nih kan kayak gini nih Nah Di taman-taman gitu Biasanya kan ada Ada Apa Apa sih namanya Semenan kayak ginilah Semenan apa ya Bangunan-bangunan coran kayak gini teman-teman Biasanya buat duduk-duduk santai gitu teman-teman Nah ini kenapa aku pasangin trapdoor ya Biar Biar bisa senderan aja Biar lebih keren aja gitu Kalian juga bisa gak pake Bisa pake juga terserah Semuanya terserah kalian Kalian bisa berkreasi seimajinasi kalian Ini juga bisa kalian pasangin Apa Kalian pasang ganti Apa Trapdoor nya kalian bisa ubah Mau pake yang agak terang Ya sesuka hati kalian aja Nah seperti ini tuh Bisa Ini jadi keliatan lebih bersih Oke lanjut Nah ini adalah Sofa The real real sofa Sofa yang sebenarnya Oke Ini sofa ini paling Paling banyak dipakai Di apa Di minecraft teman-teman Ada yang apa Ada yang cuma slab doang ya Tipenya seperti ini teman-teman Ada yang apa Cuma mana Duh aku gak punya slab sih Aduh aku bikin slab dulu Sebentar Slap Slap Sebentar Oke Segini cukup Nah Ada yang tipenya seperti ini teman-teman Nah Ada yang Tapi ada yang tipenya seperti ini Bebas Terserah kalian Mau bagaimana Tapi Kalau aku Lebih suka seperti ini sih Lebih suka seperti ini Tapi Semua terserah kalian Tapi aku lebih suka seperti ini Jadi keliatannya Luas gitu Dan ini Juga bisa kalian ganti Gak cuma batu Tapi yang bisa ada Yang bisa seter ya Jangan yang gak bisa seter Kayak wall Itu kan gak bisa jadi seter Kalian bisa pakai Ini nih Apa nih Sand Sandstone 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 Dia kan bisa jadi seter juga teman-teman Neka ini Sandstone As Besi nyebutnya Sandstone Apa sih namanya Sandstone Seter Sah nyebutnya Nah kayak gini teman-teman Tapi dia ada motifnya Tapi bagus sih motifnya seperti kulit teman-teman Oke lah semuanya Sebuah tergantung kreasi kalian Dan ini adalah sofa kecilnya Biasanya diantara sofa panjang Pasti ada sofa kecilnya Kalau kalian gak Kalau mau pakai panjang lagi juga Boleh Terserah Bebas Oke Kita lanjut Dan ini adalah sofa juga Tapi sofa siku Kalau aku bilang sofa siku Jadi dia memanjang Dan dia biasanya adanya di sudut-sudut teman-teman Kalian juga misalnya Kalau kalian gak mau pakai Sup Kalau misalnya Kalian gak mau pakai sudut Ya seperti ini Dan di sudutnya kalian bisa pakai Hiasan-hiasan apa aja Misalnya Misalnya nih Kita contohin Kalian gak mau pakai ini Oke Misalnya Ini kita kasih Kalian misalnya gak mau langsung disudutin ya Ini kita buang Nah Ini kita kasih Buangnya seperti ini Nah Nah Misalnya seperti ini Nah Ini disini Kalian bisa Kasih Bunga-bunga Gitu pot Gitu teman-teman Ya Seperti itu Kalian bisa Kasih bunga-bunga Atau apa Bisa juga nih Disukitar sini Oke Kita lanjut Dan ini adalah Bangku untuk menunggu Teman-teman Biasanya sih ini Biasanya ada di perkantoran ya Teman-teman Atau dimana lah Terserah Atau Misalnya kalian mau bikin haltebis Gitu Kalian bisa Misalnya ini ganti aja Kalau misalnya kalian mau bikin haltebis Mungkin ini kalian ganti Pakai stair Terus pakai atap Dan ininya Dan ini Boleh kayak gini Panjang aja sih Kalau haltebis Dan ini juga bisa Untuk lorong-lorong kantor Kan Orang kan Ada apa Aduh duduk bahkan Orang banyak ya Macem-macem Pengen bikin ini Pengen bikin itu Tapi ini adalah Salah satu Untuk biasanya ada di lorong-lorong kantor Jadi lorong Perkantoran Bisa kalian pakai ini Untuk Untuk Kursi menunggunya teman-teman Oke lanjut Dan ini adalah So Aduh kebakar Ini buat apa sih Ini udah selesai Jika kemarin api unggunnya ini Kita buang dulu Oke Ini adalah sofa Antik Sofa antik Gimana ya Untuk di ruang tamu mungkin Ini kelihatan lebih tinggi Tapi kalian juga bisa merubahnya teman-teman Kalau kalian Ini Ini lebih tinggi sih Kalau kalian mau Bikin agak rendah sedikit Kalian tinggal ganti aja Ini pakai slab Teman-teman Mana slab slab Nah ini pakai slab in aja Nah seperti ini teman-teman Lebih Lebih apa ya Lebih keren aja ya Udah malam Sudah malam Tapi Semuanya sudah aku jelasin Dan Dan sudah malam Jadinya Sampai disini dulu Teman-teman Kalau kalian Ingin tahu Bentuk-bentuk kursi lainnya Dan bentuk-bentuk Desain lainnya Kalian tonton terus video-video aku ya Karena itu Subscribe dan like Oke Bye-bye